Intro Belum hilang ingatkan kita dengan UFC 280 Dimana itu merupakan UFC yang saya bilang besar banget karena mankatnya banyak Ini bukan masalah Islam Makachev mengalahkan Oliveira Tapi tentang Roto UFC Yang disana ada petarung kebangkan kita JK Saraki yang masuk atau lolos di final Dan sekarang saya sudah bersama orangnya Bang Langsung kebang Horas-horas Horas banget Sehat Bang Sehat-sehat Kalau kayak gitu lah slow aja Gimana ya kalau kemarin-kemarin kan kita masih di One Pratt nih Di One Pratt masih ketaketak TV sekarang kan cast lain sudah beda nih Cuman itu aja yang beda Bang Cuman tempat pertandingan kita yang beda Tapi kalau kita tetap sama Sama ya Untuk One Pratt ya kan Iya bener juga Keren-keren Itu yang saya bangga dari Bang Jika tuh Tidak lupa sama asalnya ya Pasti Bang Kita bukan kacang kan Iya kacang Kacang ya kan Nyemot Kacang dimakan kulitnya dibuang Kita gak gitu Kalau bisa kacangnya makan juga kulitnya Dimakan juga ya Kasian bokernya nanti Iya ya Nah kemarin tuh Jack Waktu low semifinal tuh Saya nonton tuh sama Mario sama istri saya Di handphone terus Itu deg-degan banget Iya Itu kayak Wajib nih Lawannya kayak robot gini Yang buset nih Aduh harapan sih kita kan besar banget Terutama masyarakat Indonesia buat kemenangan Jika Sagi Dan ternyata terjawab Gak butuh Dua ronde-tiga ronde Jebret Bunyinya kenceng banget tuh semua Iya Kayak gue berasa dirahat Jatuh Iya Itu seneng banget Itu kayak mewakili Kebanggaan petarung-petarung Indonesia Sama mewakili jomblo-jomblo Indonesia Kenapa Kenapa saya bilang begini Iya betul-betul Karena selama ini ya Anak-anak gadis Dari sinetron kalah ya Iya kita kalah sama orang Korea Dari kulit ya apalagi Iya Terus saya padahal udah berusaha Kayak orang Korea Saya Rambut saya putih-putih Topinya ya Topinya Kayak Baju lagi Baju Baju Tetep aja kurang Itu kayak mewakili banget tuh Jomblo-jomblo Indonesia Nah Masa inokan gitu Tidur ya Seenggaknya kita Menang di atas oktagon Nah Apa sih Apa kunci Keberhasilan Dari Semifinal kemarin Sebenarnya itu ya Sebagian dari proses ya Bang Ketika kita Bisa menikmati proses Dan bisa mengikuti pelatih Dan bisa Apa yang Kombinasikan di Lajan itu Di pertandingan Ya bisa Ya Itulah jadinya gitu Dan bisa minta Doa restu Sama orang tua Dan Doa masyarakat Indonesia Itu lebih kuat sih Motivasi dan Membuktikan bahwa Petar Indonesia itu layak Untuk dipertandingkan Di internasional Nah itu dia Jadi sebenarnya ya Kalau Ada pelatih yang tepat Fighter-fighter kita tuh Bisa ya bersaing disana ya Pasti Pasti bisa Nah perbedaan Latihan di Indonesia sama di Mark Fiorita Di Sendegi Sendegi itu ya Banyak sih Bang Perbedaan Tapi terutama itu Kembali ke atletnya juga Disiplin sih Disiplin Kalau ketika Mau sejago apa Mempelatih kita Kalau kita tidak disiplin Sama aja Nol sih Ya Intinya disiplin Dan lingkungan kali Bang Dan lingkungan juga Lingkungan itu Bersahabat banget Di sana itu ya Di sana Dan gimana sih Kalau lagi itu males Ayo-ayo latih Ayo semangat Dan ya pelatih itu Ya teman-teman disana ya Kamu itu datang kesini Mengorbankan semua Dan datang kesini Kamu mau menang apa kalah Sampai pelatih saya Kalau saya lagi malas gitu Kau pikiran dan hati Katanya Berpikiran itu bagus Dan nikmati gitu Tak apalah gitu kan Artinya itu yang penting Itulah yang saya Dapat disana Oh gila Itu bener-bener pelatih Yang bener-bener itu ya Luar biasa ya Luar biasa sih Cuman Semua pelatih kita Yang luar biasa Semua di Indonesia ini Tapi Ada lebih Yang luar biasa lagi kan Saya menilai Kita belum Seluar biasa kan Disana karena Ya mungkin Peradaban MMA Jauh lebih tuas Lebih lama kan Disana udah Udah Tahun Tahun seribuan lah Udah mengenal MMA Kita baru berapa Berapa tahun Baru 6 tahun UFC aja di pertandingan 93 pertama kali Udah lama banget kan 93 Belum lahir saya Belum lahir ya Ya belum lahir Buset saya udah pacaran Udah tau Tanya satu murah sama saya Kok ngomong masalah anak sih Nanti kita omongin di belakang Nah Ngomong-ngomong Mungkin kaget gak sih Dengan Kita biasa latihan Di Indonesia itu ya Dengan kayak Ritmenya Terus tiba-tiba Disana itu Butuh adaptasi Berapa lama Sebenarnya Saya beradaptasi itu sih Setiap latihan itu Pasti punya adaptasi kan Karena Latihan itu Bukannya satu orang Berganti-ganti gitu kan Bang Berganti-ganti ya Semua pasti Setiap latihan Pasti kita beradaptasi Latihan itu kan Bukan satu tempat aja Ada lagi disana Ada lagi disana Dan sepaling partnernya Bukan satu aja Beda-beda Ganti-ganti gitu ya Beda-beda gitu Ya kita harus ya Gimana kita di Di Indonesia ini Kalau di tempat lain Kita bisa kita paling jago lah Iya-iya Gitu lah kan Bisa dibilang gitu Tapi disana Paling bawah gitu Paling bawah Serius Serius itu? Iya serius Paling bawah Dan disana Strategi main itu beda gitu Kita diajar itu Ya mukul semua Tau Putarung tau semua Ngunci pasti tau semua Tapi gak Cara kita mau Kombinasikan itu Di Di oktagon itu Dan strategi kita gitu Bukan istilahnya Mukul-mukul aja Bukan gitu Oh itu yang di asal ya Iya itu yang Momen Dan gimana Pas kita masuk gitu Makanya Kita lihat di Petarung-petarung Yang disitu Bayang berarah-berarah Karena pukul itu Pas gitu kan Dan dia cari Celah-celah itu kan Kayak sama Bang Suar Pernah aku tonton sih Pas ada celah Bisa kuncian Akhirnya jadi anak dua kan Tiga Oh beda ya Beda Itu kuncian Kehidupan Sama Bisa mencari celah sih Mencari kesempatan Ketika kita terpojok Itu kan kemarin Terpojok sebenarnya Oh diarahkan ke arah Ke catch ya Ke catch Ya Ke kesempatan Ya baru gitu Wah luar biasa Ini berarti pengaruh banget Selama tesnya di sana Itu ya Nah itu Kalau bisa dibilang Tesnya itu berapa lama tuh Dua bulan Sepuluh Minggu lah Dua bulan lebih Dua bulan lebih Dua minggu lah Kalau Menurut hitungan Factor kan Sebenarnya kurang itu kan Bang Sangat singkat banget kan Tapi si pelatih di sana tuh Kayak bener-bener bisa Mengulik Kelebihan JK Atau gimana sih Sebenarnya sebelum saya kesana Pelatih tuh gini Bang Ketika Dia mau megang atlet Dia gak mau asal megang Dia tonton dulu Pelajarin dulu ya Pelajarin dulu Ini layak gak untuk Dilatih Dan layak gak untuk main gitu Makanya dia ngomong Saya gak mungkin Melatih JK itu Dan saya gak mungkin juga Menghabiskan waktu saya Dan meninggalkan keluarga saya Dengan sia-sia Kalau saya tidak melihat JK punya potensi Untuk menjadi juara Dia ngomong gitu Sebelum Saya ke dia Wah gila nih Dia udah punya mata tersendiri ya Dan dia ngomong Bang Udah ratusan orang Yang saya latih Yang jadi Champion Udah ada yang jadi Champion di UFC Dan semua Banyak yang terbaik-terbaik Tapi Kamu juga termaksud Salah satunya Katanya gitu juga Gitu kata dia Tapi kan kita gak tau Mungkin kita kan Angkat-ngangkat Kita kan gak tau kan Enggak lah Dia mungkin seorang pelatih Gak mungkin kayak gitu Dia cuman ngecek doang Gila 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 Nah Tadi kan kita udah ngebahas masalah Sebenernya begitu singkat Latihan Dan ya kita berharap Nanti ke depan kan Bukan singkat sih sebenarnya Udah mulai sampai saya latihan Enggak yang tesnya kemarin Di San Diego Persiapan Itungannya singkat banget 2 bulan Kalau 9 bulan kan melahirkan Bener juga sih Kalau 12 bulan harus periksa ke dokter ya Kalau 7 bulan ya Sesar Sesar Kok cerita anak ya Anak selapan bulan Sesar juga sih Jauh nih Jauh Ini Podcaster boldor mungkin ya Gak ada dididia mata Liter kayak gini kan Nanti istri lo liat Kamu kok Tau aja ya Sesar ini Buat-buat lagi katanya Gimana Serem banget Nah Untuk Biaya kehidupan di sana Di San Diego Gimana Apakah sama kayak di Medan Atau Di Jakarta Mahal banget bang Kadang kamu bertambah di sana kan Mau makan Nasi goreng 25 dolar Hitung Kali 15 ribu Anceng Jadi gak makan Kalau kita hitung-hitung Jadi gak makan Jadi udahlah Orang urus lah Gitu aja kemarin Udah udah urus Mau makan mau gak Ya Udah mau habis uang Udah gitu aja Mau makan apa Udah mau ambil aja Kalau dihitung-hitung Biaya hidup besar Untuk 1 bulan itu berapa sih Makan saja Jangan bilang untuk Sama latihan ya Bisa dibilang Sekali makan itu Bisa habis 20 Bisa 80 dolar lah 80 dolar lah Sekali makan Satu hari Satu hari Tiga kali makan lah Wah Berarti Sampai 100 gitu Berarti sebulan tuh Kita kalau Sama latihan Bisa habis 4000an ya Lebih Makan Sama latihan Sama nutrisi segala Lebih Berapa? 4000 4000 apa? US 4000 berapa lah itu Berapa? 60an Hotel aja Kurang itu Hotel aja Sekitar 3 juta Lebih Satu per malam Gak ada Kos kosan bang Gak ada Bang sih yang Buat kos kosan Disana bang Red door Apartment ada Satu bulan Disitu 45 juta bang Wah gila Berarti Besar juga ya Besar bang Nah ini kepikiran gak sih Kalau suatu saat Dia ini Ini pahit-pahitnya ya Pahit-pahitnya Kita lolos di final Dan kita harus Fight mandiri Itu kepikiran gak? Dan harus berlatih disana Ya gak kepikiran Yang penting saya Nikmatin aja Nikmatin aja ya Sama kayak Contohnya Kayak ngomor Cita-cita sih Ya harapan sih Pengen lah dulu Menjadi UFC Tapi gak bercita-cita Gak Fokus sekali gitu Karena kan kita tau Apa Jalannya panjang ya Sama kayak kita Saya gak tau Saya gak pernah targetkan Saya itu punya rumah besok Tahun depan Gak pernah sih Tapi gak tau Dapet rumah ya Ya Setidaknya gini Saya Kalau dapet rumah Kalau ada rumah Syukur Kalau ada Syukur Intinya Bersyukur Kayak saya juga bang Kalau belum punya rumah tuh Bersyukur dulu Tapi lama-lama Belum punya rumah ini Disyukur Saya syukur loh Kata-kata gitu Iya sih Cuman beda penekanan doang Syukur Syukur ya Gitu kan Ya betul Nah Kemarin tuh banyak banget Pertanyaan dari temen-temen Kok lawannya juga Gede banget Nah Saya sudah ngebantu Jauh ke mereka Eh guys Saya kasih tau ya Ketika kita berada di ring Kita tuh gak ngeliat Orang itu gede Apa kecil Pengennya kita makan Bener gak sih Makan sikat Bener gak Betul Ya kayak kejadian saya Maru di doang Ketanya kayak Angka 10 gitu ya Tapi Di mata saya Pada saat Fat tuh Gak gede Gitu aja Kayak Ya Cakapnya itu Anggap aja Lawannya Tai gitu ya Saya betul Saya gitu bang Karena Bukannya sombong ya Tapi itu Menaikan stamina kita Biar Menaikan satu mental kita Ketika kita Anggap lawan kita itu Kayak raja Gini ya Gimana jumpa raja Coba Dek-dekan gak Ya deg-dekan Ngomong aja susah Apalagi mukul Gak berani kan Gak berani kan Gak berani Ini tair ya Bungkus aja Buang Itu jadi Kalau ada-adaan kita Yang suka MMA Ya lawan itu Anggap aja Kayak gitu Itu bukan Menjadi kita sombong Tapi itu menjadi Mental kita Menjadi Banyak banget Yang harus kita Bisa petik Dari JK Bukan buah saya bang Bukan buah Bukan tomat Kan punya buah juga bang Kecil Dua lagi Apa tiga gak tau Lo setelah pulang dari Sadeo Gak tau jadi tiga kan Jadi tiga Kena tenang jadi Kena pedi gitu kan Kegencet jadi beranak Betelur ya Kalau disuruhin nanti Pada saat TC itu Pengen tinggal disana terus Atau pengen sesekali Nanti pulang ke Indo Kalau saya itu Biasanya kan Saya kan Latihan itu Mulai dari Wampret dulu kan Saya kan latihan Di Tetap fokus Contohnya Di Kayak di Apa lah Di Bandung Bandung atau Batam Kalau saya di Bandung Itu satu bulan Saya gak mau pulang Habis tangan dulu Baru pulang Berlebih fokus Kita harus Siap gitu Mau gak Mau harus mengorbankan Semua gitu Aktivitas kita itu kan Dari keluarga Dari kita main-main Dari semua lah Ya butuh pengorbanan ya Ya butuh pengorbanan kan Walaupun kita Kangen sama anak istri Apalagi kalau ada Anak yang masih lucu-lucunya Itu wah gila itu Jadi lupa kita Sempat naksir sama Cewek lain Kadang gini Kalau di luar negeri Kalau kita lihat Ini bang Kalau kita lihat Anak orang kan Kita lihat itu bang Kita lihat anak kita bang Tapi kalau Lihat istri orang Kita gak lihat Kena ingat istri kita Pastinya Parah ya Udah jangan ngeceng-ngeceng Kadang-kadang sih Kalau ingat anak Lihat anak orang Kamu ingat gak Ingat anak kita Kalau istri orang Lihat anak kita Ingat anak kita Enggak Tapi gak ingat istri gak Suka gak ingat istri Cuman Ya pasti suka Sekedar mengagumi Wah Bahindol ya Gitu kan Nikmat Hancur Ya tapi tetep Biasanya kan Faktor tuh Sukanya setia kan Ya pasti Setia lah Buat istrinya bang JK Kan Gak usah khawatir Disana kan kita Pasti diduakan Bukan diduakan Kita Bener loh Buru-buru Mau nengok cewek Capek banget Latihan itu Betul Mau disuruh pelukan Sama cewek Ya Sekarang pun Kalau latihan itu Ngaceng pun gak ya kan Iya Kemarin pulangin nanti kan Ya pulangin Ya pulangin aja Dikar rumah nih Ngomongnya Kayak yang tadi Kayak yang tadi Gitu Hancur 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 Nah Ya kita Gak agen deh Kita kan udah orang tua Wajar Iya Wajar Kameramennya aja Jangan ini Jalan ngeceng Wah Umur Jadi ketahuan Nah pesen pelatih gimana nih Apakah harus kembali kapan Kesana Ya Pesannya Kamu bersenang-senang dulu lah Berapa lama tuh Ya mungkin Ya bulan ini udah berangkat Bahagian Amerika Bulan ini Ya bulan ini berangkat Bahagian Amerika lah Pokoknya setiap Jika berangkat Kita semua berdoain Karena Muka kita tuh Ada di muka lo gitu Ya siapa Ya kita harapannya ya Benar baik kita juga kan Akan kita sebagai yang Mungkin Yang sudah berumur Gak bisa nyusul gitu Ya cuma bisa berdoakan 41 cuy Udah bau tanah Gak siung bau tanah Iya bau tanah Bekebun kan Iya bener Apaan tuh Apaan tuh Ya harapan kita Nantinya di final Bisa menang Dan Amin Menjadi Satu-satunya Mungkin sejarah Mencet sejarah Satu-satunya Petarunsi yang Masuk di UFC Dan Kedepannya ya Makin bersinar Yang pastinya Memotivasi generasi Muda kita Karena kan Kita pasti akan Tua juga Jack Iya Pasti Sekarang umur Masih 2 Ini 2.7 Belum bau tanah Belum Bau kasur Bau Baby oil Nampak kali Gak sering ini Message Apa Plus-plus Dulu Dulu Sekarang gak Sekarang banyak Masjid Ke gereja Tapi kurang dari sana Kan ya Penjit gitu kan Iya yang Penjit banget Kesehatan aja Visio Ada yang cedera Lagi latihan Gitu Ya kesehatan yang lain Apaan mau dipenjit Semuanya lah bang Oh iya Oke Perses Nah Kedepan nanti Jika pengen Seperti apa Buat MMA Indonesia Ya harapan kita ya Mungkin harapan Bang Suwardo juga Pasti gitu Semoga makin sukses Dan semakin Ya atletiknya itu Bisa jadi Bersaing di Kancah Internasional Dan melalui One Pride kan Lebih bagus Dan sponsor-sponsor Dari Indonesia ini Ya bisa lah Membantu One Pride juga Kan terlebih Ya Sejahtera lah Atlet itu Sekarang udah Sejahtera Tapi semakin Sejahtera lah Ya karena Gak bisa dipungkir Bahwa ini semua Sebuah industri ya Dimana kalau Sponsor banyak masuk Otomatis nanti Kesejahteraan Faktornya juga naik kan Itu Ya ketika kita Ketika sponsor itu Men-sponsori One Pride Ya sama aja Dia itu membantu Atlet-atlet yang ada Indonesia Nah Kalau harapan Pemerintah Harapan pemerintah Ya Kalau bisa didukung nih Walaupun ini Olahraga pro ya Walaupun olahraga pro Ini kan nama baik Indonesia juga Betul Ya contohnya kayak Amatir Itu membawa nama baik apa coba Indonesia Ini Sama Ya sama kan Bawa nama baik Indonesia Ya kalau bisa ya Dibantu dong Apa karena gak ada uangnya Amatir Pro Mungkin karena gak ada Anggaran ya Gak bisa Dikongkali-kongkan lah Kali Itu kali ya Ini kan kita Omongan kasar Jomongan Mencoba Benda canda-canda Kalau bisa Kalau bisa negara pun Ya Pemerintah pun harus mendukung Karena ini Aku rasa Di profession ini Orang-orang yang bandal Semua disini Kalau memang Wamprad bisa sukses terus Mungkin Kekerasan di Indonesia ini Berkurang Berkurang Ya bener-bener Dan pelarian dari Amatir itu Petang-petang amatir itu Ya ada wamprad Gitu loh Ketika orang itu Udah pensiun Kan di amatir ini Kan ada umurnya Ada umur Batasannya Kalau di ini kan Sekelagi kita masih Performa kita masih ada Masih bisa main Berarti ya Bisa jadi Batu loncatan Batu loncatan dari Dari petang-petang Amatir kan gitu Jadi ada jalurnya ya Amatir Kalau mungkin udah Udah gak mau Udah umur Bisa masuk ke Pro One Pride Di One Pride Juga sudah dibuktikan Sama Kobi dan Pak Ardi Oh ada cincangkannya Bisa Disupport masuk ke Road to UFC Dan lebih bisa Membawa Go internasional Lihatlah kemarin Udah kayak Lebih-lebih kayak Olimpiade kan Pas saya main Gak cuman TikTok yang Go internasional Yang goyang-goyang JK juga bisa Berarti Ini salah satu Olahraga yang harus Didukung pemerintah Sebenarnya Kalau memang Melihat potensinya Sangat besar Apa mungkin Belum ada badan Yang membawahin Profesional Atau gimana sih Ya Kobi kan Badannya juga Komite olahraga Tapi itu kan Di luar Pemerintahan Kan ada ini Mempora bang Itu kan Mempora itu kan ada Iya ya Itu kan Keluargaan Kementerian olahraga Pemuda dan olahraga Pemuda olahraga Ya kan gak Dibinang Proposional kan Kalau Kodi kita tahu Ini di bawah Memenangi Atri-atri yang amatir Berarti harapan kita Ada satu Biro Nanti di Kemenpora Yang mengurusin Atau mensupport Biar jadi profesional Karena Kita juga Tahu lah Tukang terbang Berarti ini Yang mengurusin Sponsor-sponsor Yang mengkabaiknya Ya dibantu Dengan pemerintah juga Didorong Ya BUMN Banyak juga sih Ya gede Daripada Di korupsi Yang Yang bening Kasihan sama kita Tapi enak Kemenpora kan Kepemudaan olahraga Kalau saya kok Gak ada Orang tua dan olahraga Kasihan saya Ya sebenarnya gitu Itu harapan terbesar kita Gimana Atlet Proposional ini Bukan memang aja lah Boxing Kayak muat Semuanya Semuanya Karena Kejahseteran itu Kejahseteran atlet itu Bisa membawa Nama baik Indonesia Dan Bisa Yang taur-tauran Ya Ngapain aku Jadi berpikir Ngapain aku tauran Kan ada wadahnya Di Beratang sana Dibayar Jadi enak Betul Setelahnya Anak-anak muncul ini Udah hobi Kayak olahraga gitu Hobi tersalurkan Dan dapet penghasilan Bisa jadi masa depan Jangan kayak dulu Kayak orang tua saya dulu Ngapain kau jadi atlet Gak ada masa depannya Tapi kan Berkat Ada bantu-bantuan Sekarang udah bisa jadi Atlet ini jadi masa depan Harus bisa lah Sebenarnya ke depannya ini Atlet ini udah jadi Cita-cita orang Jangan kayak Kita lah Kayak Kita ini kayak Pilih piasaan aja sebenarnya dulu kan Bukan kita bercita-cita Jadi Atlet itu jadi sukses kan gitu Iya Karena kita Banyak Benar Iya kan Ya sama kayak saya tuh Masuk ke OnePret dikarenakan Kebutuhan mendesak Terpaksa Bukan ke cita-cita kan Bukan ya Mungkin sama dengan Jika Iya betul Jadi alangkah baiknya Kalau emang terstruktur dari awal Mungkin Prestasinya Jauh lebih baik ya Keren karena sih Keren Potensinya Kita lihat di luar Kayak raya kan Iya benar Setengahnya itu aja Di Indonesia Ya bisa aja lah makan Atletnya udah bantap sih Sekarang banyakkan Lu pernah ngerasain gak sih Udah jadi atlet profesional Udah masuk OnePret yang namanya Adik duit gue habis gitu Ya pasti sering bang Iya kan Karena keterbatasan kita itu kan Banyak lah Kita Terlahir dari keluarga mana Iya kan gitu Kita gak bisa pungkir Kita cocok sih ngomong karena Sama-sama dari Dari kampung Dari ini semua kan Kita gak bisa pungkir Ngapain malu dengan Latar belakang kita Saya gak pernah Makanya saya angkat terus bang Jalan kampung saya rusak Jaringan di kampung saya gak ada Saya angkat terus Istri saya satu gitu kan Iya istri saya satu Mau nambang Yang mau nambang gak ada uang Kan gitu Bener-bener Uluran tangan Dari uluran tangan Tapi jangan bantu Untuk nambahin istri lah Iya jangan Nambah anak Dari istri yang lain Nanti Sama aja Beritanya yang nonton Ini betul Ini tadi sudah serius Jadi Gak serius gitu Jadi gak Bercanda gengs Bercanda 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 Apaan tuh Apaan tuh Gak terhibur Ya 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 Nah itu harapan kita semua mungkin ya Ya itu harapan kita semua Kita Setelahnya disini Kita itu mewakili Semua atlet-atlet yang Indonesia mungkin Ini semua harapan pasti Ya Jangankan yang mungkin baru memulai Yang kita yang sudah Berada di dalam lingkaran Fighter pun Kadang-kadang masih Banyak keterbatasan Kekurangan Kadang-kadang Aduh Lihat bang Petarung-petarung kita Banyak petunjuk-petunjuk kita Sekarang cuma melatih Kan kasihan loh Ya Banyak sih yang bisa Dikerjakan di pemerintah itu Ya kan Maunya kan diperdayakan juga Iya Jadi istilahnya Atlet itu bisa jadi masa depan Jangan jadi Di depan Masa depan Jangan nanti Pas di masa depannya itu Jadi bulian gitu Tetap sama masa depan juga sih Tapi Pas masa depannya itu Ya dibuli gitu kan Ya kayak Atlet sudah Amatir Sudah pensiun Tiba-tiba Tiba-tiba dia Jadi buruk kasar Iya kan Kasih yang Kita lah sekarang kan Jadi Soalnya nyangkol-nyangkol Tapi gak wajar Gak apa Kalau nyangkol Jualnya ke minimarket Partai besar sih Nyangkol tapi Cuma buat makan sendiri kan Miris juga Sama kayak aku bang Nyangkol aku bang Nyangkol apa nih Nyangkol sawit Tapi sawitnya itu 20 hektare Gak apa-apa Gak apa-apa Kita doain aja lah Betul-betul Ya harapan besar kita lah Pemerintah support Banyak sponsor Yang bisa masuk Nah semuanya berjalan dengan BUMN aja Sponsor udah selesai Itu dia ya Kayak Pertamina lah Udah Udah BUMN BUMN Pasti wamprat Lebih Kurasa Dan Artlet-artletnya Lebih maju Lebih maju Kan Gak bisa dipungkirin TC itu butuh modal Iya Bukan butuh modal sih Botas susu Butuh uang Iya Money Money uang Bukan money-money Money yang uang Masa ada yang mau ditanyakan bang Ada bang Apa lagi Finalnya kapan Bulan 2 bang Udah tau abang kan Udah tau Cuman saya nanya aja Bahasa bahasi gitu Bahasa bahasi Biar ada pertanyaan gitu Iya Kalau belum ada Kalau gak ada pertanyaan Bira aku yang nanya Oh boleh Oh ini gak pekesku ya Gak apa Aku denger-dekat ya Apa dia Ya Gimana sih Aku kan harus banyak belajar Dari abang Memanaj Dari media sosial Itu harus di belajar juga Sama abang kan Dan Berkeluarga itu harus Juga abang itu dicontoh kan Sampai sekarang Masih tetap Istri satu gitu kan Ya mungkin Ya kalau nambah juga Ya gak ada yang mau kali Iya gak ada Karena kan Semua tau lah Bukan spaya Semua tau Masyarakat Indonesia pasti tau Yang tau bang Suarda itu Memang tau Ya Dia memang gini jelek Memangnya jelek Tapi jangan diperjelas Tapi yang Memang jelek Kalau enggak Kalau jelek Selingkuh lagi kan susah Iya Kerewatan Ini yang bagus Karena jeleknya itu Dia setia Dia punya anak berapa bang Tiga bang Tiga Dua cowok ya Satu cowok Satu cowok Dua cewek Lengkap sih Dan udah tamat kuliah ya bang Satu ya Udah udah bekerja Serjana ya D3 Sekarang kerja dimana Udah kerja Di satu perusahaan di UC Oh UC juga ya Ngeri Pantes lah bisa sponsor terus ya Bisnis keluarga bang Kayak udah bisnis keluarga Sponsor dong ya Boleh dong Aman dong Berarti di Susi sekarang ya UC bukan Susi Oh iya UC Susi suami takut istri Kayak gue Bagus Ya takut istri wajar banget Saya juga takut sama istri Sama-sama Karena Istri itu yang Mendoakan kita ketika kita susah Betul Dan kata Waktu gubernur kami Kemarin kan pas kami jumpa Pak Icek itu Dia ngomong Kawan yang setia itu Kawan kamu waktu susah Katanya Gitu dia ngomong Berarti Kayak kita dong Pernah susah bareng Kala berdua Iya Malu-maluin ya Iya Soalnya kemalem Kebanyakan makan Makan cane lagi Itu banyak yang bilang Itu Disingajain Dikalahin Kan banyak gitu Iya Dikumpulin dulu Waktu itu di briefing Terukalah Tapi itulah pertandingannya Iya Tidak bisa diprediksi Tapi aku liat doang Jadi podcast Yang apa-apa ya Sekali aja Kemarin kan ku liat Abang melatih-melatih Melatih BJJ Cewek-cewek Iya Memper-memper Itu gimana sih Bang Pengen sih diajarin Maksudnya Pengen diajarin cewek Atau gimana Apa sih Pas abang di bawah itu Pegangnya serang Apanya gitu Pakanya Tapi masuk gini Itu kok gitu sih Cara Memang Itu strategi Apa teknik Gak gitu konsepnya Tapi kan abang Megangnya gini Baru masuknya Kan dari sini Itu Tekniknya gini Gitu ya Apa ada teknik Baru gitu Untuk cewek Yang tekniknya Seperti itu Nanti kan Buka Pegang Gini Dua-duanya Buka Baru masuknya Gitu Itu kan Tani Buat kita Pacing Biar bisa masuk Ke site control Atau mod kan Site controlnya Bagus banget Tapi abang Site controlnya Bukan disitu Abang langsung Digar Kok gitu Site control kan Kesini kan Tapi kok Prosesnya Lewat disitu Kita kayak Ngebelah Inilah ini Inilah kakinya Ini Abang kan Kalau site control Kan disini Abang kan Masuknya dari Dibuka Ini pegang Kanan Pak kiri Masuknya dari Kena gat dong Kan biar dia Kesusah buat keluar kan Iya Tapi kan kena gat Bisa kena kunci juga Abang Kenapa gak langsung Ini pegang Buang sini kaki Langsung ke site control Kalau buat Bisa mukul Dikas Tapi dilatihan Bisa menikmati juga Kadang-kadang Kalau udah dilatihan Gak bisa nikmati Udah Kalau pulangin Kepikiran doang Tapi memang Konsepnya Apa yang terjadi Bukan konsepnya Kan bisa Kayak dia memang kan Oke lah Oke lah bisa mukul juga Tapi kan konsepnya Banyak sih konsepnya Ini kan Pegang kaki gini kan Buang ke samping Langsung pukul Bisa Langsung masuk ke Site control Bisa kan Ini kenapa dari sini Karena memang Tapi sama cowok Abang gak gitu lah Langsung site control Aku liat videonya Kalau cewek Langsung ke sini Maksud ke guard Buat nyerahin cincin Bang Gak bisa Ceweknya kan di guard Abang jadi gini lah Jadi gini Tapi abang Kadang Abang pura-pura Pengang kepala gini Naik ke kepala gini Baru dia narik Sampai dia narik Ke darahnya gitu Jadi sebenarnya itu Bagian kita Pengen passing Masuk ke site control Cuman kan orangnya Defense Akhirnya masuk ke guard Salah satu defense Agar dia Aman kan masuk ke guard Tapi abang Kadang kan Sok-sok Keraskan gitu Pas ditanggin Langsung Saya gak mau di kunci juga Bang Oh iya Tapi abang Side controlnya kan Memang bagus ya Pas diganti itu Pas abang ke guard Pas ketarik itu ya Iya ketarik itu kan Biar gak Itu mungkin karena Tarikannya kuat bang Makanya saya kebawah-kebawah Dan akhirnya Enggak juga sih Lebih Ya saya berusaha bertahan Biar gak kena kunci Tapi bertahannya Nempel gitu ya Gimana ya Emang harus terjadi itu Kenapa bibit lu kayak gitu Anjir Nantilah Kalau memang ada waktu Masuk ke kelas Ya Aman Tapi ya Separinya jangan sama awang dong Ya enggak lah Kita udah bosen Sari-sari kan Pokoknya ini sih Misalnya ada membernya kan Pengen dilatih Ya jadi Di Di mana di depok Di Neo Ada camp saya Banyak banget membernya Ya Di mana Setengah-setengah Neo depok New depok Itu kan saya megang juga Itu ada ceweknya banyak Cowoknya juga banyak Dan itu seserah Mau separing sama siapa Kita semua sama Enggak maulah Dapat dosa Oke lanjut lagi bang Udah aku itu aja Yang ketanya sih Pertanyaan macam apa itu Saya penasaran Itu teknik apa gitu Oh rupanya itu Cara Cara untuk masuk Ke sidecon Atau cara untuk bertahan Biar gak kena kuncian kan Makanya saya mengangkat kepala Kalaupun turun Karena mungkin tarikannya Terlalu kuat Tarikannya kuat Nikmat Dan kuat Dan nikmat Oke itu aja sih Bang CK Abulan tadi udah cukup Buat apa ya Kalau buat saya sih Obat kangen kita Karena kita lama gak jumpa Terus Ya Kita sehatilah Kita pernah ngalamin Susah bareng Ya Dan kita berjuang Sama-sama di Wampra Betul Kalah bareng Menang bareng Pernah Terus Saya nonton Saya ditonton juga pernah Sama Jika Kayak obat kangen Tapi buat pemirsa Kayak semacam edukasi lah Bahwa Sebuah kesuksesan Harus dengan perjuangan Perjuangan Proses Harus mendominasi Semua kondisi yang mau itu Senang Susah Sakit Nikmat Nikmat Ditarik Naik lagi Nikmatin aja Cocok ya kan Cocok Dan Dan nikah Dengan harapan ya Pastinya kita akan Kembali ke harapan kita tadi Iya Pertama Untuk kesuksesan karir kita Dan kedua Memotivasi generasi Buda Oke Apalagi emang khususnya kan Udah tinggal berapa tahun lagi kan Ntar lagi sih Ya Saya sih Tugasnya mencari sponsor buat lo ntar Oke siap Aman kan Aman Bagi hasil aja bro Ya gak apa-apa Setengah-setengah Thank you Thank you Oke Jika Sukses buat finalnya Amin Harapan kita Lo bisa menang Lo bisa sign di UFC Dan bisa mengibarkan Merah mati di sana Berkibar Oke Oke Sukses bro Thank you bang Sehat selalu Titip salam sama Anak dan istri Anak gue tau Amin Dan sehat-sehat Dan selalu diberkati Sama Jaga Kebanggaan kita Jaga anak Jaga istri Jangan ada anak Yang bungsu semua Siap Oke 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 selamat menikmati